Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah, tadi Aretha baru kelar Acara Ngopiisme Filsafat Seduh di Ngopiisme Bekasi Alhamdulillah, acaranya sedikit molor ya Tadi kita juga mulanya sedikit telat Mulai dari jam Tentu belum jalan Mulai dari jam setengah sembilanan lah Alhamdulillah, peserta juga lumayan banyak Karena tempatnya juga lumayan cukup Tidak terlalu besar Jadi, memang banyak yang datang Hadir teman-teman yang Aretha sebelumnya belum kenal Jadi, di Filsafat Seduh atau Seduh Ala Aretha lah ya Karena kan, acara Aretha itu sebenarnya Utamanya ada dua Pertama yang sering Aretha dipanggil itu Untuk Seduhan Aretha Coffee Biasanya mereka beli berapa cangkir Minimal 100 cangkir Nanti Aretha ke sana, ke tempat itu Untuk menyeduhkan kopi Dengan cara manual brewing Yang kedua namanya itu Pertama kali Aretha buat di rumah Nama kegiatannya itu Icip Kopi Aretha Mungkin ini acara yang di ngopi semua ini Di tempat Bang Rijat di Bekasi Mereka beri nama acaranya itu Filsafat Seduh Atau di Aretha Lebih cocok ke Icip Kopi Aretha Karena utamanya kan Aretha itu adalah Berdagang biji kopi Jadi biasa Orang-orang yang pengen Mengetahui kopi yang Aretha jual Biasanya Aretha seduh Jadi mereka Icip-icip Nanti saya tahu rasanya Baru mereka akan beli Sedikit tadi cerita Tentang acara di Bekasi tadi Lumayan seru ya Sangat seru Aretha tadi memperkenalkan Membuat kopi tupruk Ala Aretha Videonya Lumayan itu sudah Di video pertama Aretha Tentang kopi Tadi memperkenalkan Kopi dengan 15 gram ya Aretha seduh dengan 150 ml Dengan beragam cara Yang utamanya ada Tadi ada tuang goyang Tuang tutup Tuang terus Serta kombinasi dari keempatnya Karena tadi alat Microwave nya tidak ada Jadi Aretha tidak sempat Praktikan tentang Tuang Buat kopi Dengan microwave Mudah-mudahan Teman-teman yang hadir tadi Terima kasih ya Sudah jauh-jauh datang ke sana Ke Bekasi Ke lokasi acara Kita ketemu Mudah-mudahan nanti Kita bisa berlanjut terus Acaranya Bagaimana mengenal kopi Dan tata cara menyeduh Yang Ya Yang paling tidak bisa Kita nikmati Untuk barang-barang Tadi Aretha juga sempat Dengar cerita-cerita Pada saat menyeduh Tentang kopi yang ideal Kopi yang baik Macam-macam beragam ya Karena memang yang datang Mereka butuh tahu Tentang informasi Tentang kopi Tadi Aretha juga Sudah coba Membuat kopi Dari satu dataran Dengan beragam cara Satu metode penyeduhan Yaitu tubruk Dengan empat cara Tuang goyang Tuang tutup Tuang terus Dan tuang tunggu Ternyata mereka Bisa Membedakan Rasa Yang Aretha buat Itu Meretha rasa Senang-senang sekali Ternyata Walaupun Banyak teman-teman yang baru Tadi yang Aretha baru kenal juga Dengan baru kenal juga Dengan kopi Mereka bisa tahu Bisa membedakan Oh ini rasanya seperti ini Kalau dibuat begini Oh ini rasanya seperti ini Banyak sekali tadi pertanyaan Juga tadi Hadir juga Tadi ada salah satu Pemilik kebun Dari Payakumbuh ya Alhamdulillah terima kasih Dah Sudah mampir ke Kopi semua Mudah-mudahan Ini acara bisa terus ya Terima kasih juga Pastinya Buat Bang Richard yang sudah menyediain tempat Buat Aretha Untuk berbagi cerita Mudah-mudahan nanti Acara ini terus bisa kita Jalani ya Dan bisa keliling ke Tempat-tempat Cafe-cafe teman lainnya Ya undang-undang aja Nanti kita bisa Koordinasikan gimana Metode acaranya Yang pasti Aretha tadi Senang sekali Bang Richard Ya makasih ya Teman-teman yang hadir Terima kasih Terus tadi Hari ini Aretha Sedikit agak kejut Kepulangan dari Apa Dari Bekasi Kan di Tol Jagarawi Aretha mampir Ke Indomaret Point Indomaret salah satu Di rest area Di Cibugur Itu tempatnya lumayan besar Biasanya Aretha kan Kudang ngantuk Di jalan tol Aretha minum kopi Tapi tadi Indomaretnya itu Menyediakan Kafe Sudah ada kafe sana Namanya tadi apa ya Coffee 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 Point Mereka pakai Sinemonelli Apiatu Dengan dua grup Ada juga Tiamu Cold Drip Menyediakan Standar minuman Untuk kafe ya Tapi sayangnya Mereka tidak Menyediakan kopi Tubruk Tadi Aretha Icip dua menu ya Coklatnya Dan Long Black Biasanya Kalau Aretha ke kafe Aretha Minta Yang paling aman sih Minta Kopi Tubruk Nanti ada video Aretha tadi Udah sempat videokan Tadi tentang Coffee Point Gimana layout Tokonya Segala macem Dan Aretha suka Tidak Jadi Semua tempat Istilahnya Ruang usaha Misalnya Kita usahanya Baju Jualan baju Yaudah Siapkan pojok sedikit Untuk menggunakan kopi Atau jualannya sepatu Atau jualannya Apa ya Restoran Apalagi Restoran ya Jualannya tidak berkenaan Dengan hospitality Apa ya Misalnya rumah sakit Rumah sakit juga ada Coffee nya Bahkan di Restoran-restoran sepatu saji Mereka sudah menyediakan Menu-menu kopi Jadi Memang kopi ini bisa Menjadi Apa ya Etalase Ruang usaha kita Jadi teman-teman Yang punya Usaha Di luar kopi Pengen Coba ya Kopi Pengen mencoba Menyajikan menu kopi Bisa Contact ke Aretta Nanti Nomor telepon ada Di itu Ya Contact ke Aretta Gimana caranya Supaya etalase Ruang kita Bisa untuk menyajikan Menu kopi Nanti Aretta buat video sendiri Cuma tadi Aretta Apa ya Senang tadi ngeliat itu Indomaret itu Punya Pojokan Tidak besar Tidak luas Tapi alatnya Cuman canggih Oke Itu aja ya Cerita Aretta hari ini Pertama tadi Aretta diundang Untuk Menyeduh Di Ngopi Sembah Bekasi Yang kedua Aretta pas pulang Aretta melihat Cafe Di Indomaret Di Di supermarket Ada cafe Jadi Jadi Ini kamu Kalau punya Usaha Jangan lupa ya Contact aja Aretta Nanti Biar Aretta Siapkan lah Yang segala keperluan Intinya kita Coba menyajikan Mengenalkan kopi Yang pasti Pesan Aretta Bersatu Kita kopi Bersama Kita kaya Oke Jangan lupa ya Subscribe and share Ketemu lagi di video Aretta selanjutnya Yuk Assalamualaikum Assalamualaikum